Intro Selamat malam, selamat datang di mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Susunan kabinet yang baru seperti itu adanya. Istimewa atau tidak, memang itulah komposisinya. Lidah memang tidak bertulang, ludah lekas jadi kerontang, dulu seteru sekarang sayang. Kompromi memang tak terhindarkan dalam politik kali ini dilakukan dengan begitu akrobatik. Para pendukung terbaksa sibuk menyusun argumentasi supaya proses bagi-bagi kursi bisa dimaklumi. Mengapa periode kedua terasa lebih pelik? Presiden tertekan atau justru taktik yang cerdik? Inilah Mata Najwa, Gono Gini, Kursi Menteri. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajipan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seade-ade-nya. Hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Membantu beliau di bidang pertahanan. Hari ini Presiden telah melantik para Menteri Kabinet Indonesia maju. Apakah jatah kursi telah rata terbagi dan bagaimana eksistensi oposisi di era ini? Saya perkenalkan tamu saya malam hari ini. Sudah hadir Wakil Ketua Umum Partai Garindra, Arief Puyono. Selamat malam. Dan saya bisa menyebut ini dengan lantang sekarang. Selain Arief Puyono, hadir juga rekan koalisinya, politikus PDI Perjuangan, Adi Anabih Kupulu. Ini yang tadi saya maksud tadi berseteru, sekarang sayang, sayang-sayangan. Ada Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Mbak Irma, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Baik. Di sebelah kanan jelas gerbong yang ada di pemerintahan, saya perkenalkan di sebelah kiri satu-satunya oposisi yang tersisa. Ada Ketua DPP PKS, Abu Bakar Al-Habsi. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya undang juga teman saya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Toto, selamat malam. Tidak dikadi, tidak dikadi. Dan ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik. Mari memulai dengan membahas apa yang tadi pagi sama-sama kita lihat, pelantikan menteri. Untuk menyegarkan ingatan, saya ingin tunjukkan ke Anda, siapa-siapa saja yang jadi menteri Jokowi. Kita lihat yang ini. Oke. Jadi tadi dilantik 38 orang, 34 menteri, 4 pejabat setingkat menteri, 18 menteri dari parpol, PDIP dapat 5 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi, Golkar 4 kursi, kalau kita menghitung LBP yang juga kader Golkar, Gerindra dapat 2 kursi, P3 dapat 1 kursi. Ada 3 ketua umum partai dalam jajaran kabinet, tidak tanggung-tanggung 2 partai terbesar pemenang pemilu jadi anak buah presiden sekarang. Kemudian kita lihat dari non-partainya ada 20 menteri, terdiri dari 3 militer, 1 polisi, dan 16 profesional. Yang paling muda 35 tahun Nadi Makarim, yang paling tua 72 tahun Fahru Rozi, Gonogini kursi menteri, itu mata Najwa malam ini. Saya ingin ke oposisi. Oposisi kasih nilai berapa komposisi menteri hari ini yang dilantik? Ya kalau oposisi nggak boleh kasih nilai baik selalu. Tetapi saat ini paling tidak kita kasih 50% lah ya, kalau nilainya 10 terbaik ya 5,5 lah. 5,5? Tidak lulus itu kalau 5,5? Ya masih masuk lah sedikit lagi. Masih masuk sedikit? Masih. Oh jadi masih ada baiknya ini? Ada. Siapa yang paling bagus menurut Anda minimal dari track record, yang paling menarik perhatian Anda Pak Abu Bakar? Pasti yang profesional. Yang profesional lepas dia adalah seperti Trawan, itu kan seorang dokter yang memang profesional. Pak Basuki oke, dia profesional memang bidangnya. Erik oke lah ya, sohibnya kawan kita. Ketua tim sukses? Ketua tim sukses. Dia mengerti tentang ekonomi. Oke. Nah cuman yang paling menarik Nadiem nih, Nadiem ceritanya apa? Ujung-ujungnya kependidikan. Tapi mungkin ada pembicaraan spesial dengan Pak Jokowi kali ya. Jadi itu menarik perhatian Anda. Saya tertarik ketika Anda bilang yang pasti profesional. Jadi memang politisi itu memang tidak cocok sebetulnya ya? Tidak juga belum tentu. Sebab dari 21% itu yang profesional, paling tidak yang sebelinya 45% itu kan itu partai-partai. Mereka juga, John Plattnya gak jelek-jelek amat. Dia orang bagus, dia orang profesional. Kok nyebut John Plattnya tentang-tentang ada Mbak Irma? Loh enggak, gimana sih uni saya nih, kakak saya baik lah. Jadi PKS ini melihat partai-partai gak ada cerita atau kalau lawan politik itu tidak baik, enggak. Kita sama-sama saja. Artinya kalau baik kita katakan baik, kalau buruk kita katakan buruk. Tetapi, ternyata kalau kita sekarang adalah setelah pemilu akhirnya bersatu juga, rasanya sebenarnya kita bagi-bagi duit aja kemarin ya. Lagi-bagi ada berapa triliun, dibagi buat ini. Kalau sehari-hari-hari pemilu mati banyak, ya kan? Sampai 600, sampai berapa itu? 700, terus yang luka-luka, yang begini dan sebagainya. Ya tapi apa boleh dikata? Mau hanya. Oke, jadi limas tengah nilai dari Anda? Saya mau ke Bang Adian dulu. Bang Adian, Anda kan ditawari menteri tapi menolak. Kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri? Kenapa menolak? Yang merasa bukan talenta saya saja. Pertama itu. Terus kedua, saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR. Kalau misalnya gini, Kalau saya di agraria, saya bicara tentang tanah, Tentang segala macam, Tapi tidak bisa bicara tentang hal lain, Tentang buruh dan sebagainya. Di mana saya bisa bicara tentang semuanya? Ya di DPR. Artinya bahwa itu menjadi pilihan sadar saya, Tidak ada paksaan, Tidak ada intervensi apapun. Walaupun mungkin saat itu saya sedikit melihat, Melihat ekspresi wajahnya Jokowi, Natabnya tajam, Nggak tahu, Untuk menegaskan orang serius nolak apa enggak, Ya saya pahen-pahen aja. Dan terbantukan karena memang, Saat itu ada mas Pratik yang mencairkan suasana lah, Kira-kira seperti itu. Anda ditawari 4 kali, 4 kali yang menolak? Ya, Sampai begini-begini lah pokoknya, Ampun Pak Presiden, Saya minta ampun seribu kali, Saya bilang, Saya sadar diri, Saya tahu kemampuan saya, Saya tahu diri saya seperti apa dan sebagainya, Blah-blah gitu lah. Sadar diri? Itu kata kunci, Yang sekarang masuk di kabinet Jokowi, Yang jelas, Saya mau mengutip, Ketua Timses Jokowi, Erick Thohir yang mengatakan, Harus yang berkeringat yang menjadi Menteri Jokowi. Komposisi kabinet ini mencerminkan keringat orang-orang yang bekerja kemarin, tidak? Nah, ini juga nih, Ini juga persoalan nih. Artinya, Keringatannya di mana? Itu loh. Karena di ruang AC juga bisa keringatan. Yang di lapangan juga keringatan, Artinya bahwa keringat itu harus kita berdah lebih jauh lagi. Keringatnya di mana? Kapan? Dan sebagainya. Dan berapa banyak? Bagaimana mengukurnya? Apakah cuma 10 bulan saat Pilpres berjalan, Atau dari 2012, Dari Jokowi pindah ke Solo, 2014, 2019, Sekian tahun, Atau cuma 10 bulan. Ukuran keringat ini, Jadi sepertinya, Harusnya Erick Thohir menjelaskan secara spesifik ukuran keringatnya. Seperti apa yang dia maksudkan. Kalau ukuran keringat dari Adian, Apakah komposisi orang-orang yang masuk sekarang memang yang sudah berpeluh-peluh? Ya, Gerindra juga berkeringat waktu melawan kita, kan? Tapi dalam posisi yang segera. Jadi? Ya, artinya kalau tidak dijelaskan yang dimaksudkan keringat itu apa, Ya mereka juga waktu bertarung dengan kita juga berkeringat juga. Itu loh artinya. Jadi kalau Anda kasih nilai, Anda mau tidak memberikan nilai pada presiden yang Anda pilih? Komposisi kabinetnya? Komposisi kabinet sebagai sebuah bentukan manusia pasti tidak sempurna. Nilainya berapa, Pak Adian? Ya, mungkin 90 ya. 9? 90. Dari limas tengah ke sembilan? Iya. Ya karena di oposisi, kan? Gak mungkin kita balik. Masih bagus berarti itu sembilan? Sangat bagus? Ada beberapa yang mungkin kurang, Tapi saya pikir terlalu cepat kita menyimpulkan sekarang. Maksud saya, Siapa sih kita yang kemudian belum melakukan apa-apa sudah kita nilai? Mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan. Memangnya kita mampu menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan? Kan gak mungkin juga. Itu loh. Artinya siapapun, misalnya Usman Hamid kita angkat pun sebagai menteri misalnya, Pasti ada saja yang tidak suka, Pasti ada saja yang menolak dan sebagainya gitu loh. Artinya bahwa pertama kita sadar kabinet ini produk manusia, Yang pasti jauh dari kesempurnaan. Tapi mungkin, Untuk situasi saat ini, Itulah yang terbaik dulu. Situasi saat ini? Iya. Kan begini, Situasi... Saya harus nyampaikan sedikit ya. Situasi lain, Situasi lain mungkin ini tidak ideal. Mungkin ini tidak tepat. Tapi situasi sekarang, Mungkin ini yang paling tepat. Per hari ini. Per situasi sekarang. Jangan kita gunakan contoh situasi lain untuk alat ukur sekarang. Lanjut. Iya. Saya takut gak nyaman ya, Karena menilai angka. Kenapa? Menilai angka yang kurang bagus, Jauh dari 5,5 ke 9. Tapi wajar, Ini kan partai pendukung, Ini partai opositi wajar lah. Ingin sampaikan, Jadi pasar itu nyambutnya kurang baik hari ini. Jadi pasar itu stimulannya gak terlalu bagus gitu. Jadi agak turun ke bawah. Itu sebenarnya isyarat umum. Jadi ketika market tidak tanggapannya positif, Berarti ada sesuatu yang menjadi penilaian. Kira-kira begitu lah. Saya mau ke Mas... Dulu jawab ini. Sebentar Bang Adian. Saya mau ke Mas Arief dulu. Saya agak ragu sebetulnya bertanya komposisi kabinet ke Anda. Karena rasanya sekarang Anda lebih cebong dari cebong. Sudah jarang sekali. Ya bukan. Sebenarnya gak ada cebong. Karena sudah jarang sekali mengkritik Jokowi. Jadi saya mau tanya nih. Malam ini berani tidak kritik Jokowi? Ya begini ya. Mengkritik itu kan bagus. Bukan berarti mengkritik itu ingin menjatuhkan. Atau mengkritik itu justru negatif kan gak. Jadi berapa nilainya? Kalau bicara 99. Wess! 99. Berarti betul. Lebih cebong dari cebong. Karena yang cebong saja tadi bilangnya 9. Kenapa saya bilang 99? Ini kayaknya cukup berdua aja diskusi ini. Pemilihan menterinya ini unik ya. Artinya Pak Jokowi Dodo ini disini melibatkan masyarakat. Misalnya dia memanggil menteri kan. Calon menteri kan. Terus ada di medsos. Kan bisa beri komen. Cuma sayangnya harusnya Pak Jokowi Dodo itu memonitor juga medsosnya. Ketika ada seorang toko dipanggil terus kata medsos, wah ini gak bagus Pak Menteri. Ini pernah korupsi gitu kan Pak Jokowi Dodo. Nah harusnya gagal panggil lagi kan. Siapa itu? Ya banyak. Kayak misalnya kan Bu Teti kan. Ya kan dipanggil. Karena mungkin ada kasus dulu pernah dipanggil KPK kan. Dalam kasusnya siapa itu saya lupa kan. Nah akhirnya kan fail kan. Nah prosesnya sebenarnya pemanggilan menteri ini Pak Jokowi Dodo ini sudah melibatkan masyarakat. Terutama di medsos. Karena kan setiap dipanggil itu di detik ada kan. Nah tapi ada kekurangannya dalam penyaringannya kan. Harusnya disaring ya kan. Misalnya mendengar juga kata-kata netizen kan. Misalnya toko ini. Tapi yang jelas 99% nilainya. 99% cuman kita belum tahu. Dari sisi kompetensinya mungkin ya. Tapi kerjanya kan belum tahu. Karena kan kabinet ini sebenarnya teamwork. Gak bisa disebut satu-satu ya. Oke. Misalnya menteri perhubungan. Bagus. Tapi menteri keuangannya jelek lah. Mau membiayai perhubungannya dari mana. Tapi Anda gak bilang SMI jelek dong? Oh enggak. Kan ini hanya contoh. Tapi kok kasih contohnya menteri keuangan? Tapi kalau saya mau mengkomentari juga tentang IASG yang dibuka jatuh ya. Oke sebelum masuk ke sana saya harus lempar ke Mbak Irma. Supaya adil. Politisi dulu yang bicara di segmen pertama. Nasdem happy Mbak Irma? Nggak. Nasdem happy dapet tiga kursi? Kan dari awal Nasdem itu gak pernah bicara kursi ya. Gak pernah bicara posisi apalagi jabatan-jabatan lainnya ya. Kita gak bicara mahar dan gak bicara syarat. Jadi berapapun yang dikasih presiden tentu Nasdem akan terima. Dan itu konsisten. Gak dikasih pun gak apa-apa. Betul gak apa-apa. Iya. Ikhlas gak apa-apa. Tapi Alhamdulillah dapet tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapet tiga. Kita akan lanjutkan. Karena rasanya yang paling menarik perhatian orang adalah masuknya nama Prabowo Subianto ke dalam komposisi kabinet. Apa ceritanya Prabowo jadi menhan? Kita bahas setelah pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.